Jangan lupa like, share, dan subscribe Sekarang saya akan menceritakan Alur cerita film action Kemungkinan kalian sudah tahu Tapi saya tetap ingin Menceritakannya, karena film ini Membuat saya berkeringat Tapi tidak membuat saya lemah Sahwat Tonton yuk, bisa 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 Kita lanjut ke alur ceritanya Ceki Bro Di awal film diperlihatkan Seorang inspektur kepolisian Yang sedang bermain di pikir pantai Bersama anak kecil Yang merupakan anak angkatnya Flashback ke beberapa bulan yang lalu Ada kecelakaan besar Yang terjadi di jalan raya Diceritakan Ada seorang bos gangster Bernama Wong Fo Yang berhasil ditangkap oleh polisi Dan bersiap untuk Melakukan persidangan Wong Po adalah seorang Kriminal kelas Salmon Dan mempunyai ribuan anak buah Yang siap membantunya Dalam kondisi apapun Hal itu membuat Kepolisian sangat kesulitan Untuk menangkapnya Dan memencarakannya Di sisi lain Beberapa orang inspektur Mendampingi saksi Agar dia merasa aman Sampai di persidangan Untuk bersaksi Atas kasus yang dilakukan Oleh Wong Po Di mobil itu Ada dua orang polisi Dan sepasang suami istri Bersama anak gadisnya Awalnya semua baik-baik saja Tapi tiba-tiba Sebuah mobil menghantar mereka Sehingga membuat semua orang terkapar Tak berdaya Lalu keluar seorang laki-laki Dengan pakaian serba putih Dan pisau di lengannya Lalu dia langsung Menyembeli satu-satunya orang Yang akan bersaksi Untuk Wong Po Dan membuatnya mati Saat itu juga Hal itu Membuat Wong Po Dibebaskan Karena tidak ada Bukti kuat Untuk menceratnya Dan semua Tuntutan yang ditujukan Kepadanya Dibatalkan Dan Wong Po Dibebaskan Sementara itu Di tempat kecelakaan Hanya beberapa orang saja Yang selamat Meski begitu Mereka mengalami Luka yang serius Seperti Inspektur Chen Tertancap Pecahan kaca Yang tepat di kepalanya Singkat cerita Mereka sudah berada Di rumah sakit Yang dekat dengan TKP Karena anak yang tadi Sekarang sudah jadi Anak yatim piatu Inspektur Chen Pun menjadi Ayah angkat Untuk anak itu Beberapa hari Kemudian Inspektur Chen Terlibat Aksi kejar-kejaran Dengan Wong Po Dan ketika Aksi baku hantam Akan terjadi Mereka malah Digagalkan Oleh seorang Polantas Yang tidak sengaja Berada di sana Kemudian Mereka berdua Pergi ke rumah sakit Dengan urusan Mereka masing-masing Dan Wong Po Di sana Mendapatkan Kabar buruk Dimana Istri Wong Po Telah keguguran Untuk kedua kalinya Sementara itu Inspektur Chen Telah diponis Oleh dokter Bahwa Dia mempunyai Tumor di kepalanya Ternyata Hal itu Disebabkan Oleh Bongkahan Kaca Yang menancap Di kepalanya Beberapa Waktu yang lalu Chen curhat Kepada bawahannya Termasuk Teman dekatnya Tentang penyakit Yang dideritanya Baru-baru ini Dan penyakit itu Tidak dapat Disembuhkan Akibat hal itu Teman Chen Adat-adatan Murang Maring Sakarpna Dan melampiaskan Kapusingna Kepada Para penjahat Kemudian Dia memberitahu Kepada anggota lainnya Tentang Kondisi Chen Saat ini Dan ia Berjanji Akan membantunya Sampai Akhir Hayat mereka Singkat cerita Semua anggota Chen Sedang mengadakan Rapat Kecil-kecilan Karena Chen Sangat Terobsesi Dengan Wong Fo Dia Meminta Salah satu Anak buahnya Untuk menyamar Menjadi Anak buah Wong Fo Agar Lebih mudah Untuk Menangkapnya Beberapa saat Kemudian Chen Dipanggil Oleh Atasannya Untuk Memberitahukan Bahwa Chen Dua hari Lagi Dia Akan Dipensiunkan Dari Kepolisian Dan Segala tugas Dan Wawenangnya Akan Diserahkan Pada Inspektur Ma Inspektur Ma Adalah Inspektur Muda Yang Akan Menggantikan Inspektur Chen Saat Nanti Dia Telah Pensiun Setelah Perbincangan Singkat Itu Selesai Inspektur Chen Mengajak Semua Anggotanya Untuk Menggerebek Salah Satu Tempat Liburan Milik Wong Po Di sisi Lain Ternyata Semua Anak Buah Inspektur Chen Mempunyai Rencana Lain Yang Tidak Diketahui Oleh Chen Sama Sekali Mereka Membawa Semua Uang Milik Wong Po Dan Menyimpannya Entah Akan Diapakan Itu Uang Oleh Mereka Singkat Cerita Inspektur Ma Mulai Berkenalan Dengan Inspektur Chen Dan Langsung Memperkenalkan Personilnya Kepada Inspektur Ma Setelah Pecakapan Itu Chen Dikejutkan Dengan Kematian Anggotanya Yang Menyamar Menjadi Anak Buah Wong Po Akhirnya Mereka Pulang Ke Kantor Dengan Dipenuhi Dendam Bercampur Emosi Namun Mereka Tidak Bisa Melakukan Apa-apa Di Atas Keputus Asaan Yang Mereka Rasakan Secerca Harapan Tiba-tiba Muncul Ketika Seorang Anak Yang Memiliki Keterbelakangan Mental Memberikan Sebuah Rekaman Yang Memperlihatkan Aksi Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Wong Po Ketika Dia Sedang Mencari Pokemon Go Saat Itu Kemudian Mereka Langsung Mengadakan Rapat Darurat Tetapi Tidak Melibatkan Inspektur Ma Dalam Rapat Tersebut Setelah Melihat Rekaman Itu Inspektur Chen Diterpa Rasa Kecewa Ketika Mengetahui Bahwa Orang Yang Memunuh Anak Buahnya Bukan Dengan Tangan Wong Po Sendiri Alhasil Mereka Tidak Bisa Menyeretnya Ke Penjara Karena Kurangnya Bukti Yang Akurat Yang Bisa Membuatnya Menjadi Tersangka Kemudian Inspektur Chen Mendapatkan Solusi Untuk Menghapus Bagian Video Agar Seolah-olah Wong Po Yang Telah Membunuh Anak Buahnya Itu Dan Dengan Begitu Mereka Bisa Menjebloskan Wong Po Kedalam Penjara Kemudian Mereka Mencari Orang Yang Telah Membunuh Rekan Mereka Dan Berniat Membunuh Pelaku Yang Sebenarnya Lalu Salah Satu Mereka Diberi Tugas Yang Lain Untuk Mendoktrin Anak Tadi Agar Tutup Mulut Dan Mengarahkannya Agar Mengatakan Bahwa Wong Polah Pembunuhnya Kepada Hakim Dan Media Tetapi Anak Buah Chen Tidak Menyadari Bahwa Dia Telah Kecelongan Oleh Anak Itu Karena Ternyata Anak Itu Mempunyai Satu Lagi Salinan Kaset Dan Rekaman Tersebut Hal Itu Bisa Menjadi Bemerang Untuk Chen Dan Anggotanya Di Sisi Lain Chen Dan Anggota Yang Lainnya Pergi Ketempat Wong Po Untuk Menangkapnya Karena Telah Terlibat Kasus Pembunuhan Dengan Sedikit Usaha Akhirnya Mereka Berhasil Menangkap Wong Po Dan Menjebloskannya Ke penjara Setelah Berhasil Menjebloskan Wong Po Ke penjara Kini Mereka Langsung Memburu Tersangka Utama Yang Telah Membunuh Rekannya Itu Kemudian Aksi Kejar Kejaran Pun Terjadi Setelah Berhasil Menyudutkan Pembunuh Rekan Mereka Chen Dan Anggotanya Mulai Menyiksa Orang Itu Dan Kemudian Menjatuhkan Orang Itu Dari Atas Gedung Hingga Tewas Seketika Di sisi lain Inspektur Ma Yang Mulai Menyadari Aksi Brutal Dari Satuan Chen Langsung Menyusul Mereka Agar Tidak Bertindak Sakar Repna Akan Tetapi Inspektur Ma Gagal Untuk Menyelamatkan Tersangka Karena Dia Sudah Mati Sebelum Inspektur Ma Datang Kembali Lagi Kepada Wong Po Sekarang Sudah Berada Di Kantor Polisi Dan Mendekat Di Sana Hingga Kasus Selesai Walaupun Wong Po Adalah Sosok Mafia Yang Sangat Melegenda Dan Paling Ditakuti Di Sana Namun Dia Adalah Seorang Ayah Plus Suami Yang Sangat Menyayangi Keluarganya Dan Ketika Ada Seseorang Yang Mengusik Dirinya Apalagi Keluarganya Bisa Dipastikan Orang Itu Akan Mati Keesokan Harinya Di Balik Ceruji Besi Wong Po Didatangi Chen Dan Anggotanya Kemudian Wong Po Mengatakan Bahwa Mereka Tidak Akan Keluar Dari Tempat Itu Lagi Mendengar Hal Itu Mereka Semua Semakin Ingin Menahan Wong Po Lebih Lama Lagi Di Dalam Pencara Akan Tetapi Bukti Yang Mereka Miliki Ternyata Masih Kurang Untuk Menahan Wong Po Dan Chen Mengambil Inisiatif Untuk Memanipulasi Barang Bukti Yang Digunakan Untuk Membunuh Anak Buahnya Beberapa Waktu Yang Lalu Mereka Mengganti Peluruh Yang Digunakan Anak Buah Wong Po Dengan Membelinya Dari Kenalan Mereka Yang Seorang Penjual Senjata Ilegal Kemudian Salah Satu Anak Buah Chen Pergi Untuk Mengambil Peluru Itu Di Suatu Tempat Yang Telah Mereka Sepakati Karena Merasa Khawatir Akhirnya Inspek Turma Mendampinginya Ketempat Tersebut Sesampainya Di Tempat Yang Telah Disepakati Mereka Memulai Melakukan Tawar Menawar Tentang Barang Yang Chen Butuhkan Ketika Sampai Di Kesepakatan Inspek Turma Segera Beranjak Dari Tempat Itu Untuk Mengambil Uang Tembusan Dan Meninggalkan Anak Buah Chen Sendirian Disana Disisi Lain Anak Buah Wong Po Telah Menyerahkan Barang Bukti Sekaligus Saksi Sebagai Penguat Bahwa Wong Po Sebenarnya Dijebak Dan Dia Tidak Bersalah Kembali Ke Anggota Chen Yang Akan Melakukan Transaksi Tiba Tiba Dia Langsung Ditinggalkan Sendirian Disana Oleh Semua Orang Ketika Menyadari Ada Sesuatu Yang Aneh Dia Juga Langsung Mengikuti Semua Orang Yang Berlarian Akan Tetapi Itu Semua Sudah Terlambat Baginya Karena Itu Semua Hanya Sebuah Jebakan Yang Dibuat Anak Buah Wong Po Untuk Membantai Satu Persatu Anak Buah Inspektur Chen Dia Pun Harus Mati Dengan Mengenaskan Di Tangan Seorang Asasin Yang Merupakan Anak Buah Terkuat Dari Wong Po Dan Inspektur Ma Hanya Bisa Melihat Rekannya Mati Tanpa Bisa Berbuat Apapun Setelah Melihat Rekaman Sebenarnya Pihak Kepolisian Langsung Membebaskan Wong Po Tanpa Syarat Dan Kini Inspektur Chen Menjadi Buron Atas Kasusnya Tersebut Di Sisi Lain Dua Anggota Chen Yang Lainnya Juga Harus Mati Akibat Kemarahan Dari Wong Po Dan Lagi Lagi Inspektur Ma Terlambat Menyelamatkan Mereka Dan Sebelum Mati Salah Satu Bawahan Sekaligus Sahabat Baiknya Chen Mengakui Kejahatannya Terhadap Wong Po Tanpa Alasan Dia Juga Mengatakan Bahwa Chen Telah Membantu Mereka Dan Mereka Ingin Memberikan Kebahagiaan Untuk Chen Sebelum Dia Mati Karena Penyakitnya Itu Dan Alasan Mereka Mencuri Uang Wong Po Bertujuan Untuk Membesarkan Anak Angkat Chen Ketika Dia Sudah Tiada Nanti Singkat Cerita Inspektur Ma Mengatakan Kepada Chen Tentang Rahasia Yang Ia Tidak Ketahui Dari Anak Buah Kemudian Untuk Menghentikan Gejolak Permusuhan Yang Telah Menumpahkan Banyak Darah Ini Mak Meminta Chen Untuk Bersedia Untuk Mengembalikan Uang Mereka Dan Berdamai Atas Apa Yang Telah Terjadi Sebelumnya Sebelum Semuanya Terlambat Akhirnya Dengan Bijak Chen Pun Bersedia Untuk Melakukan Hal Tersebut Namun Ketika Mak Selesai Mengambil Uangnya Ternyata Chen Sudah Terlebih Dahulu Berangkat Ke Markas Wong Po Dan Mengobrak Ngabrik Markas Itu Dengan Sakar Repna Akan Tetapi Aksinya Itu Dapat Dipatahkan Dengan Mudah Oleh Asasin Wong Po Yang Terlampau Kuat Untuk Menjadi Lawannya Chen Alhasil Chen Pun Tertangkap Dengan Sangat Memalukan Kemudian Inspektur Mak Menelepon Wong Po Dan Meminta Agar Tidak Membunuh Sahabatnya Namun Wong Po Yang Terlanjur Haneel Mulai Memprovokasi Mak Dengan Menyakiti Sahabatnya Itu Kemudian Mak Langsung On the way Ketempat Wong Po Dan Langsung Berhadapan Dengan Pembunuh Terbaik Milik Wong Po Kemudian Pertarungan Antara Tongkat Dan Pisau Pun Tidak Bisa Dihindari Dengan Sedikit Luka Sayatan Akhirnya Inspektur Ma Berhasil Mengalahkan Si Asasin Itu Kemudian Inspektur Ma Langsung Menemui Wong Po Dan Pertarungan Dengan Kemampuan Beladiri Tinggi Pun Terjadi Di Sela-sela Pertarungan Sengit Mereka Istri Wong Po Menelepon Dan Mengatakan Bahwa Dia Sedang Berada Di Bawah Untuk Menunggunya Pulang Bersama Mereka Dan Setelah Selesai Menelepon Pertarungan Mereka Pun Dilanjutkan Kembali Dan Inspektur Ma Berhasil Membunuh Wong Po Dengan Menacapkannya Di Rak Gelas Karena Inspektur Ma Merasa Dirinya Telah Menang Dia Pun Bersantai Dengan Segelas Minuman Akan Tetapi Ketika Dia Akan Sebat Wong Po Tiba-tiba Terbangun Dan Melempar Inspektur Ma Keluar Gedung Yang Membuatnya Mati Seketika Namun Yang Tidak Wong Po Sadari Tubuh Inspektur Ma Terjatuh Menimpa Mobil Yang Ditumpangi Istrinya Dan Istrinya Harus Mati Karena Hal Itu Secara Tidak Langsung Wong Po Telah Membunuh Istri Dan Anaknya Sendiri Karena Kecerobohannya Dan Kini Penyesalan Tidak Akhir Akan Selalu Menghantui Dirinya Sampai Mati Di Akhir Film Chen Dan Anaknya Sedang Bermain Bersama Di Tepian Pantai Namun Tiba-tiba Tumor Yang Bersarang Di Otaknya Menyerang Inspektur Chen Pun Meninggal Di Sana Sebelum Bisa Menyerang Balik Film pun Tamat Mana Mengerti Plot twist Yang sangat Menusuk Di hati Terkadang Polisi Dan Mafia Juga Salah Tapi Ketika Polisi Yang Salah Adalah Itu Oknum Dan Di Film Ini Inspektur Chen Lah Oknum Sejatinya Ketemu Lagi Di Next Video Selanjutnya Peace And Subscribe ät John See John See Terima kasih telah menonton